step yang ketiga kita membuat double crochet atau tusuk double kita membuat 3 rantai 1 2 3 oke kita balik terlebih dahulu ya karena ini contohnya ini tadi tusuk tunggal ini yang kedua tusuk double atau tusuk 2 ini kita sudah membuat 3 rantai kemudian kita ambil tali yang panjang benang yang panjang ini kita lilitkan ya kemudian kita masukkan yang disini kelihatan gak teman-teman ini kita ambil yang ini oke setelah itu kita masukkan nih ke dalam disini disini ada 3 lilitan 1,2,3 tapi kita ambil 2 lilitan terlebih dahulu kita masukkan kita masukkan benangnya benang yang panjang ini ke dalam 2 lilitan kemudian sisa 2 lilitan kita ambil lagi nah nah ini namanya ini namanya double crochet selanjutnya kita lilit jadi 2 ya disini ada 2 lilitan kemudian kita masukkan di bagian ini oke kita ambil jadi 3 lilitan jadi 3 lilitan kita masukkan benang yang panjang ini di 2 lilitan terlebih dahulu nah disini masih ada 2 lilitan kita masukkan lagi ini namanya tusuk double atau bahasa inggrisnya double crochet nah kita lanjut untuk membuat bunganya ya teman-teman ya untuk membuat bunga yang pertama kita jangan lupa membuat rantai terlebih dahulu kemudian kita membuat tusuk ganda atau tusuk double itu teman-teman jangan lupa caranya seperti tadi kita masukkan disini kita ambil oke satu ini ada 2 lilitan kita masukkan lagi dua kita buat double crochet di dalam ini sebanyak 2 kali ya seperti ini oke kemudian oh kita buat satu kali lagi sorry jadi di dalamnya itu sebanyak 3 tusuk ganda atau tusuk double setelah itu kita buat satu rantai kemudian kita kita kunci teman-teman cara kuncinya gampang ya seperti ini langsung kita masukkan nah selanjutnya kita buat lagi satu rantai kita buat satu kelopak lagi ya ini ya kemudian kita ambil di lubang ini membuat tusuk ganda tusuk double crochet ini ada 3 lilitan kita ambil di 2 lilitan kita ambil lagi di 2 lilitan jadi ini satu tusuk double crochet ini sudah membuat ada 2 double crochet kemudian satu rantai dan kita kunci cara kuncinya ya ini tinggal kita masukkan semuanya gitu teman-teman ini masih ada 3 kelopak lagi kita buat double crochet oke oke kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati kita buat 1 rantai kita kunci cara kuncinya ini kita masukkan ke 2 lubang ini kemudian ini cara menguncinya kita potong ya teman-teman oke, setelah itu kita ikat yang kenceng ya ikatnya kita balik nah, ini sudah jadi bunga bunga ini bisa kita buat untuk bros seperti ini ya kalau misalnya ada dua warna terus kita beri peneliti kalau ini contohnya hanya satu warna saja begitu teman-teman untuk bunga ini bisa membuat broskan tadi kemudian bisa membuat aksesori strap masker ataupun bunga di gelang seperti ini terima kasih terima kasih